Selamat datang di Story Kauri, ini adalah channel kedua artikel youtube, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 377, waktu yang telah berlalu, hari pun sudah berganti, Kenshin, yang tinggal di rumahnya Kauri, kini sudah mulai terbiasa, tak malu-malu lagi, seperti saat pertama, begitu halnya Kauri, yang makin cinta ke Kenshin. Kauri pun perhatian sekali, pada Kenshin yang tak lain suaminya, mereka berdua semenjak menikah, tak pernah saling berjauhan, kemana-mana selalu bersama, hingga para tetangga yang melihatnya, jadi sering membicarakan, tentang Kenshin dan Kauri, pasangan yang serasi, selain hal itu, Pak Hendry dan istrinya, menjadi bahagia, mereka pun kini sama, sudah terbiasa juga, pada tuan muda, yang kini jadi menantunya, padahal di awal Kenshin datang, yang akan tinggal di rumahnya, Pak Hendry itu, begitu segan sekali, kini setelah berjalannya waktu, Pak Hendry sudah menganggap Kenshin, seperti anaknya sendiri, lalu saat ada di kamar, Kauri bilang ke Kenshin, saya aku mau liburan, kira-kira menurut kamu gimana ya, kalau kita berdua, menginap di tempat wisata gitu, Kauri bermaksud, untuk mengajak Kenshin, menikmati bulan madu, seperti pada umumnya, dan Kenshin menjawabnya, yang gak apa Kauri, terserah kamu saja, kamu cari tempatnya, ntar kita tinggal berangkat, mendengar hal itu, Kauri pun senang, namun Kenshin bicara, tapi Kauri, hal itu dilakukan, setelah aku menyelesaikan pekerjaan dulu ya, ini ayah kemarin bilang, aku disuruh inspeksi kerja bentar, waktunya juga gak lama, mungkin satu minggu, aku akan keluar kota, Kauri terkejut mendengar itu, lantas ia bertanya, kok mendadak gitu sih sai, bukannya kita baru aja menikah, masa kamu langsung kerja, emang mau kerja apa, Kenshin menjawab, kan kita udah satu minggu Kauri, masa aku di rumah saja, kan harus kerja juga, liburan kita sudah panjang, aku gak enak sama ayah dan mama kamu, tinggal disini makan dan minum saja, kan malu Kauri, Kauri menyahut, emang siapa sai yang bilang ke kamu, meski kamu gak kerja pun, mama dan ayah gak kan bilang gitu, gak kan marah pula, lagian kita kan punya cukup uang, malah lebih banyak, dan Kenshin bicara, bukan begitu Kauri, masa aku harus di rumah, kan aku laki-laki, yang harus cari nafkah, Kauri pun menyahut, iya sai aku tahu maksudnya, aku juga gak melarang, kamu untuk kerja, tapi setidaknya kan, tunggu satu minggu lagi, masa baru tujuh hari, kamu langsung keluar kota, kan kita baru menikah, kamu tegani ninggalin aku, Kenshin menjawab, ya gak gitu Kauri, emang siapa yang ninggalin kamu, aku keluar kota kan ada perlunya, entar kamu kerja lagi yang gak mengapa, kalau mau di rumah saja ya gak masalah, nah kalau sudah selesai urusan kerjaku, baru kita liburan bersama, gimana menurut kamu, Kauri tak menjawab, wajahnya ke arah lain, melihat hal itu, Kenshin mendekati, kemudian memeluk Kauri, Kenshin lalu bilang, masa istriku ini, inginnya ditemani saja, manja terus begini, kan aku jadi serba salah, kemana-mana gak bisa, diselah bicara itu, Kenshin mencium keningnya Kauri, mencium rambutnya, memeluknya, dengan begitu mesra, Kenshin melakukan, sebagai tanda sayang, Kauri pun jadi meredah, sedikit marahnya hilang, Kauri melihat Kenshin, kemudian ia bertanya, terus kalau gitu say, kamu ntar kerja apa disana, Kenshin menjawab, ya seperti biasa Kauri, kerja cleaning service, Kauri yang dalam pelukan Kenshin, Ia pun berkata, kok kerja cleaning service lagi say, bukannya kamu sudah punya istri, masa gak berubah sih kerjanya, emang ada apa disana, Kenshin pun menjawab, masa kalau sudah punya istri, aku gak boleh kerja cleaning service, kamu malu ya, punya suami kerja begitu, Kauri langsung menyahut, kamu say bilang apa sih, emang siapa yang malu, ya boleh lah itu, terus ntar tujuan kerjanya apa disitu, Kenshin pun bilang, ya adalah Kauri, ayah memintaku untuk memeriksa, maksudnya survei lokasi, keadaan di tempat itu, maksudnya perusahaan tersebut, ayah mau tahu, karena nanti mereka, akan jadi mitra kerja, dari perusahaan milik ayah, ayah gak mau, kalau reputasinya gak baik, orang-orang yang kerja disitu, harus diketahui pula, seperti apa nantinya, karena ini menyangkut, kerjasama yang besar, makanya ayah meminta, aku masuk ke sana, untuk jadi cleaning service, Kauri pun mengerti, ia juga memahami, kemudian Kauri bilang, tapi ntar kalau udah selesai, kamu harus janji ya, langsung pulang ke rumah, kemudian besok kita liburan, Kenshin menjawabnya, ya pastilah Kauri, kita akan liburan, kemudian, di antara mereka pun tersenyum, Kenshin belum melepaskan pelukannya, Kauri pun sama, masih dalam dekapan Kenshin, hingga hal itu terulang, seperti hari sebelumnya, sementara, di lain tempat, Iwan sudah baikan, bahkan kini bisa berjalan, Iwan memang ajaib sekali, lukanya langsung sembuh, dalam waktu yang singkat, di saat itu Iwan memang sengaja, tak ingin memberi tahu kerabatnya, yang ada di desa, karena tak ingin membuat panik, dan Iwan pun kini, sedang menjalani rawat jalan, menginap di rumahnya Kenshin, Iwan pun mengetahui, kalau Kenshin temannya, beberapa hari lagi, akan keluar kota, dan sehari sebelumnya, Iwan pun meminta, agar ikut serta, untuk bekerja lagi, menyamar cleaning service, di perusahaan milik orang, setelah mengetahui kondisi Iwan, yang banyak kemajuan, apalagi Iwan bersikeras, Kenshin pun menuruti, untuk mengajak temannya, lalu di hari ini, di saat bersamaan, si Lisa, yang kemarin sudah membohongi Pak Herman, dengan melakukan sandiwara, pura-pura menolong orang, Pak Herman pun sampai percaya, begitu halnya, dengan staff kepegawaian, mereka pun percaya pula, si Lisa lalu bangga, merasa gembira, sampai bercerita, pada cowoknya, yang bernama Haris, kalau sudah membohongi, atasannya sendiri, kemudian tepat di hari ini, Lisa itu berulang tahun, di tempat kerjanya, banyak temannya yang mengucapkan selamat, selamat ulang tahun ke Lisa, hingga di waktu istirahat itu, Lisa jadi pusat perhatian, karena temannya memberi kejutan, banyak pegawai perusahaan pula, yang sedang memperhatikan, termasuk pegawai HRD, yang sedang menuju ke kantin, di saat itu temannya Lisa, yang baru mengucapkan selamat ulang tahun, mereka juga sama, sedang masuk ke kantin, setelah memesan makanan, mereka pun saling bicara, saling bertanya, salah satunya berkata, eh kamu tahu nggak Jenny, kalau Lisa hari ini, akan mendapat kado mobil, hadiah mobil mewah dari cowoknya, kan sekarang hari ulang tahunnya, temannya itu pun bertanya, lu kok tahu Winda, emang dari mana kabarnya, Winda pun menjawab, kan Lisa sendiri Jen yang cerita, saat menginap di rumahku, katanya cowoknya itu, akan memberikan hadiah, sebuah mobil mewah, lu tahu kagak, Lisa pun cerita sama gua, demi hadiah itu, sampai Lisa bela-belain, tak mau menolong orang, untuk mendonorkan darahnya, katanya pula, yang minta tolong itu, temannya tuan muda, tapi Lisa menolaknya, karena dilarang cowoknya, Lisa pun menurut, soalnya takut cowoknya marah, tak akan diberi hadiah, kedua teman Lisa itu tak menyadari, jika di tempat itu juga, tak jauh dari duduk mereka, ada pegawai HRD yang lagi makan, pegawai itu pun mendengar, apa yang sedang dibicarakan, jadinya, mereka langsung curiga, teringat seminggu yang lalu, saat mendapat cerita Pak Herman, akan masalah yang terjadi, dan ternyata kini, Lisa itu telah membohongi, tak bicara yang sebenarnya, hingga pegawai tersebut, merasa dibohongi pula, akhirnya para staff pegawai itu, langsung menuju kantornya Pak Herman, untuk menceritakan, apa yang baru saja didengar, setelah Pak Herman mendapat kabar, tak menunggu lama, Lisa segera dipanggil, lalu bagaimana, kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode berikutnya, terima kasih, Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya, ada di channel Story Kaori, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya, selamat menonton,